Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Semester 1 Untuk kali ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam perda'wah Untuk itu sebelum kita mulai kita bertawasul Agar ilmu yang kita ambil mudah untuk kita serap sehingga ilmu kita bermanfaat Amin Ila hadratin Nabi Muhammad SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa dhriyati wa ahli albayitil kiram Wa usan ila hadrati syaykh Abdul Qadir al-Jailani radiyallahu'an Wa ila hadrati syaykh Hashim Ash'ari radiyallahu'an Wa ila mu'asisati ta'animiyah kabunsari malang Wa asatidina wa talamidina wa walidina Bi anna Allahi wa li dharajatim fil jannah Wa yaunfa'u nabihim wa asrarihim Wa anwarihim maulubi wa nafatim Fi ddini wa dunia wal-akhirah Minan yadi saliha wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Allahu alayhi wa sallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim imaniki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhlilashirat al-mastakim Shirat al-ladhina an'amda alayhim Ghyiril maghubi alayhim Waladhalin Amin Rabbi ghafirli wa liwaliday wa lilmuminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warazukani fahma Wajjalni min abadika As-salihin Amin Ya Rabbil alamin Mari kita tutup doa tadi Dengan bacaan salawat nari ya Semoga Apa yang kita kaburkan Apa yang kita hajatkan Dikaburkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Salatan kamilah Wasallim salaman Taman Ala sayyidina muhammadin Lazi tanhallu Bihi al-uqad Watanfariju Bihi al-qurab Watuqadha bihi Al-hawaij Watunalubhi Raghaiib Waxusul Al-khawatim Wa yustasqal Ramamu Biwajahihi Al-kariim Wa ala Alihi wa sahbihi Fii kulli Lamhatin Wa nafasin Bihadar Kulli Ma'alum Laki Allahumma salli Salaatan Kamilah Wasallim Salaman Thamman Ala sayyidina muhammadin Lazi tanhallu Bihi al-uqad Watanfariju Bihi al-qurab Watuqadha bihi Al-hawaij Watunalubhi Raghaiib Waxusul Al-khawatim Wayustasqal Ramam Biwajahihi Al-kariim Wa ala Alihi Wa sahbihi Fii kulli Lamhatin Wa nafasin Bi'an Kulli Ma'alum Laki Allahumma Salli Salaatan Kamilah Wasallim Salaman Thamman Ala sayyidina muhammadin Lazi tanhallu Bihi al-uqad Watanfariju Bihi al-qurab Watuqadha bihi Al-hawaij Watunalubhi Raghaiib Waxusul Khawatim Wayustasqal Ramam Biwajih Al-kariim Wa ala Alihi Wa sahbihi Fii kulli Namahtin Wa nafasin Bi'adda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Berda'wah Agama Islam Dalam Mendakwakan Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Selalu Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun Metode Da'wah Beliau Sebagai berikut Satu Yakni Da'wah secara Sembunyi-sembunyi Yang kedua Da'wah secara Terang-terangan Nanti akan kita bahas Bersama-sama Mengenai Da'wah secara Sembunyi-sembunyi Dan da'wah secara Terang-terangan Adapun da'wah secara Sembunyi-sembunyi Yang dimaksud dengan Da'wah Sembunyi-sembunyi Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Melakukan Da'wah Atau Melakukan Ajakan Untuk Agama Islam Hanya kepada Keluarga Dekat Dan para Sahabat Dekat Beliau Orang-orang Yang terdekat Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Orang-orang Yang menerima Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Pada masa itu Terdiri dari Kalangan Keluarga Beliau Mereka adalah Orang-orang Yang mengenal Kepribadian Dan kejujuran Serta ketulusan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mereka-mereka Disebut dengan As-Sabi Kunal Awalun Apa makna As-Sabi Kunal Awalun As-Sabi Kunal Awalun Adalah Orang-orang Yang pertama Kalimlalu Ajaran Islam Siapa beliau Yang pertama Khadijah Binti Khwailid Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang kedua Ali bin Abi Talib Saudara Sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Garib Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang keempat Uthman bin Affan Sahabat Abu Bakar Dan juga Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Zuber bin Awam Sahabat Abu Bakar Dan juga Sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang keenam Abdul Rahman Bin Auf Sahabat Abu Bakar Dan juga Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Sa'ad bin Abil Wakos Sahabat Abu Bakar Yang kedelapan Tolha bin Ubaidillah Sahabat Abu Bakar Dan Abu Ubaidillah Bin Jeroh Sahabat Abu Bakar Pula Arkom Bin Arkom Arkom Bin Abil Arkom Ini sahabat Abu Bakar Zen Bin Harisah Anak Angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dan Ummu Aiman Pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Madrasah Pertama kali Orang yang Pilihan Allah Orang pilihan Allah Tersebut Atau yang disebut Dengan As-Sabi Gunal Awalun Menapakan Pengajaran Agama Islam Langsung Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Pada saat itu Pengajaran Agama Islam Dilakukan Di rumah Sahabat Arkom Bin Abil Arkom Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mengajarkan Kepada Sahabat Beliau Atau Sahabat Sahabat As-Sabi Gunal Awalun Itu Tentang Ketauhidan Kepada Allah Tentang Keesaan Kepada Allah Setelah itu Pembelajaran Al-Quran Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Secara terang-terangan Selama Tiga tahun Lamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Menjalankan Da'wah Secara Sembunyi-sembunyi Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mendapat Perintah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk berda'wah Secara Terang-terangan Yaitu Dengan Turunnya Surat Al-Hijr Ayat 94 Yang berbunyi Yang artinya Maka Sampaikanlah Olehmu Wahai Muhammad Secara Terang-terangan Segala Apa Yang Diperintahkan Kepadamu Dan Berpalinglah Dari orang-orang Yang Mushrik Jadi Quran Surah Al-Hijr Ayat 94 Pertama Yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dalam berda'wah Secara terang-terangan Adalah Mengumpulkan Dalam jamuan Makan Para kerabatnya Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mengundang Beberapa Kerabat Saudara Sahabat Dan sebagainya Terutama Dari paman-paman Beliau Diundang Untuk Hadir Di rumah Beliau Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Memberikan Jamuan Makan Kepada Para Undangan Kemudian Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mengajak Untuk Beribadah Beriman Kepada Allah Subhanahu Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mengajak Untuk Menyembah Kepada Allah Subhanahu Alayhi wa sallam Berbuat Baik Terhadap Sesama Dan Tidak Boleh Saling Bermusuhan Hanya Sebagian Kecil Yang Menerima Ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dan Sebagian Besar Menolaknya Terutama Termasuk Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang Bernama Abu Lahab Secara Keras Menolak Bahkan Mengancam Akan Memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Apabila Terus Meneruskan Da'wanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Walaupun Mendapat Tantangan Dan Ancaman Beliau Tetap Tabah Dan Tidak Putus asa Inilah Jelat Teladan Yang Harus Kita Cermati Bahwasannya Tidak Tidak Kampang Putus asa Dan Tetapah Ini Yang Harus Kita Teladari Dari Dari Sifat Beberapa Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Wallahu Alam Bismillah Semoga Sedikit Materi Ini Yang Kita Belajari Bersama Semoga Apa Yang Kita Belajari Ini Mendapat Mendapat Maviroh Mendapat Riroh Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Dan Semoga Ilmu Kita Bermanfaat Untuk Itu Mari Kita Tentu Dengan doa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asri Innal Insana Lafi Khusrin Illah Illalladzina Aman Wa Amil Solihati Watawas Bilhaq Watawas Bisobr Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Fafil Akhirati Asana Tawakina Adaban Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Tetap Jaga Kesehatan Dan Hindari Perumunan Tetap Memakai Masker Terima kasih Minyafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih